Selamat siang, ibu bapak serta SMDI, salam sejahtera. Presentasi ini adalah bagian kecil dari penelitian yang kami ajukan untuk penelitian menggulang program studi tahun ini, 2021, terkait kajian terjemahan dengan memanfaatkan bahan data terjemahan digital dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang dikenal dengan istilah fokus paralel di bahasa. Objek kajian kami adalah verbasinonim bahasa Inggris, rob, dan steel. Jadi kami juga mengharapkan masukan dari bapak semua. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat berkontribusi kepada salah satu tema petajalan penelitian di Prodigamiton ini, yaitu pembelajaran alih bahasa dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti fokus paralel dan juga penelkatan kuantitatif. Berikut ini adalah cakupan presentasi kami yang akan kami sadikan secara berpilir yang diawali dengan kesepadanan konstruksional oleh Bapak Madirajat. Dalam kajian terjemahan, kesepadanan atau equivalence menjadi salah satu konsep kunci. Adjektifa konstruksional yang kami maksud berkaitan dengan konsep konstruksi dalam construction grammar, yaitu keberpasangan bentuk dan makna, atau form and meaning pairing. Presentasi kali ini menampilkan analisis kualitatif dan kuantitatif kesepadanan konstruksional pada tataran satu, ragam padanan leksikal untuk verba ROB, yaitu kata-kata apa saja yang digunakan sebagai terjemahan dari ROB, kata mana yang dominan distribusinya secara kuantitatif. Kedua, kelas kata. Adakah variasi kelas kata untuk padanan leksikal ROB dalam bahasa Indonesia? Bagaimana distribusi kuantitatifnya? Tiga, relasi partisipan atau peran semantis ROB ke dalam argumen inti dan fungsi sintaksis. Poin ketiga akan dijelaskan selanjutnya. Baik, verba ROB dan Steele dipilih sebagai objek studi kasus karena mereka belakangan ini menarik minat kajian intra ataupun lintas bahasa terkait aspek sintaksis dan semantisnya. Namun, kajiannya masih didominasi oleh bahasa-bahasa Eropa, khususnya bahasa Inggris. Selain itu, verba ROB dan Steele menarik karena keduanya merujuk pada skenario semantis yang mirip, di mana seseorang yang berperan sebagai penjuri tanpa permisi mengambil barang milik orang lain yang disebut partisipan target ataupun mengambil barang dari suatu sumber atau tempat yang disebut dengan partisipan target lokasi. Terlepas dari kemilipan semantis tersebut, Goldberg berargumen bahwa kedua verba ini berbeda dalam hal realisasi sintaksis partisipan ke dalam argumen inti. Khususnya partisipan mana di antara target dan barang yang direalisasikan sebagai objek langsung verbanya. Secara teoritis, ROB menonjolkan partisipan target dan memetakannya ke dalam argumen inti objek, sedangkan barang dipetakkan ke fungsi adverbial yang bisa dihilangkan secara opsional. Sebaliknya, untuk Steele, partisipan baranglah yang ditonjolkan ke dalam argumen inti dan dipetakkan pada fungsi objek, sedangkan target dipetakkan pada fungsi adverbial yang bisa dihilangkan. Jadi, ROB dan Steele ini secara teoritis mengungkapkan skenario semantis yang sama, namun berbeda pada tataran linguistiknya. Jadi, di penelitian kami akan melihat seberapa kuat profil konstruksional ROB dan Steele dipertahankan dalam terjemahan bahasa Indonesia-nya dan melihat variasi konstruksional yang mungkin ditemukan dalam data korpus yang akan dijelaskan oleh dia selanjutnya. Sumber data kami berasal dari Korpus Paralel Dwi Bahasa Open Suppletals yang merupakan terjemahan naskah film bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ukuran korpusnya hampir mencapai 10 juta korespondensi kalimat bahasa Inggris dan padanannya dalam bahasa Indonesia. Gambar ini menampilkan format korpus paralel Dwi Bahasa yang memiliki kalimat bahasa Inggris dan dihubungkan sejajar dengan kalimat padanan bahasa Indonesia-nya. Untuk memudahkan pemeralahan data, kami memisahkan kalimat-kalimat ini menjadi dua berkas. Satu untuk kalimat bahasa Inggris dan satu lagi untuk padanan bahasa Indonesia-nya dengan tetap mempertahankan keberpasangan kalimat tersebut. Diagram batang ini menunjukkan bahwa frekuensi lemah steel dan beragam realisasi leksikalnya secara signifikan lebih tinggi dibandingkan lemah Robb. Selanjutnya, dari keseluruhan data ini, kami mengambil sampel acak 300 kalimat dengan Robb dan padanan bahasa Indonesia-nya dan 300 kalimat dengan steel dan padanan bahasa Indonesia-nya. Secara total, kami menganalisis 600 kalimat bahasa Inggris dan padanannya. Kemudian, menggunakan Microsoft Excel, kami menganotasi kalimat tersebut untuk sejumlah variable terkait perilaku konstruksional Robb dan Steel yang untuk presentasi ini, kami fokuskan pada variable padanan, kelas kata, dan konstruksi. Analisis statistik dan visualisasi dilakukan dengan R. Oke, secara tidak mengagetkan, kalau kita lihat hasilnya, kami menemukan bahwa verba secara signifikan mendominasi bentuk kelas kata padanan leksikal dari Robb. Sedangkan padanan nomina hanya menulis sekali dalam bentuk rampok. Selanjutnya, secara leksikal, meskipun lemah verbal rampok secara signifikan mendominasi bentuk padanan verbal untuk Robb, namun Robb juga mungkin untuk diterjemahkan dengan verbal lainnya, seperti ambil, curi, rampas. Dan konteks yang menyebabkan variasi ini mesti dikuiti lebih lanjut. Oke, ini adalah distribusi diatesis untuk lemah rampok. Kemudian gambar ini menunjukkan tipe konstruksi yang muncul dengan Robb dalam bahasa Inggris. Tipe konstruksi yang muncul dengan Robb dalam bahasa Inggris ada di baris ini. Dan tipe konstruksi padanannya dalam bahasa Indonesia yang dipunjukkan oleh warna berbeda. Jadi ini adalah tipe konstruksi yang mungkin digunakan di dalam bahasa Indonesia di dalam korpus. Kemudian akses horizontal ini menunjukkan frekuensi kemunculan konstruksi sumber dan padanannya. Dapat dilihat bahwa konstruksi dan pola realisasi partisipan kargumen inti yang menceritakan profil Robb yang didirikan oleh Goldberg, yaitu ini, target objek, muncul secara dominan. Dan pola ini juga secara signifikan dipertahankan oleh padanan bahasa Inggrisnya jika kita lihat batang yang paling panjang ini. Dan ini adalah dua kalimat contoh untuk konstruksi ini, target objek. Kemudian profil konstruksi dominan target objek ini juga berkaitan dengan bentuk pasif dari Robb di mana peran target menjadi subjek pasifnya, ini dia, target subjek pasif, dan juga secara signifikan berkorelasi dengan padanan bahasa Inggrisnya. Sebagai kesimpulan, tidak mengagetkan jika verba adalah pilihan lazim untuk padanan Robb. Aspek yang belum kami laporkan adalah kesepadanan bentuk diaksesis Robb dalam bahasa Indonesia. Kemudian dominasi lemah verbal rampok yang ditemukan pada korpus sesuai dengan apa yang terdapat pada kamut di bahasa Inggris yang menampilkan Robb sebagai padanan pertama untuk merampok. Bahkan padanan lain untuk Robb dapat mengungkapkan luar samatnya berbeda terhadap skenario kejadian yang dirujuknya. Kemudian profil konstruksional Robb yang diajukan dalam literatur oleh Goldberg, yaitu target objek dalam kalimat aktif dan target subjek pasif dalam kalimat pasif dipertahankan dalam bahasa Indonesia secara signifikan. Akhir kata kami berharap dapat memberikan sekilas gambaran atas potensi pemanfaatan korpus paralel dan pendekatan kualitatif-kuantitatif untuk memperkaya aspek metodologis dan analitis kajian kesepadanan dalam perjemahan. Kami juga berharap pembelajaran perjemahan nantinya di Prodi dapat menyisirkan praktik penelapan data korpus dan perbandingannya dengan entry kamus dan ataupun mesin penerjemah seperti Google Translate. Sekian presentasi dari kami dan kami berharap masukan dari ibu bapak semua.